Pemadam kebakaran Kedua unit mobil damkar tiba di kantor Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK RI Pekanbaru, bukan untuk mengendalikan peristiwa kebakaran, melainkan untuk mengusir lebah yang bersarang di logo kantor BPK tersebut. Teguh Pemadam Kebakaran mendapat laporan dari instansi terkait untuk mengusir lebah yang sudah meresahkan pegawai. Petugas terpaksa mengusir lebah dengan menyemprotkan air karena posisi tempat lebah bersarang cukup tinggi. Kita melakukan evakuasi ini mempergunakan foam. Foam itu kita campurkan ke dalam tanki mobil pemadaman kita dan nanti akan berbentuk busa baru kita semprotkan di mana posisi lebah tersebut. Karena kalau kita mempergunakan seperti racun serangga ini agak sulit karena posisi lebah tersebut jangkauannya sangat tinggi pada bangunan tersebut. Maka kita ambil alternatif mempergunakan sistem foam. Kita menyemprotkan air yang sudah bercampur dengan foam, kita semprotkan ke lebah tersebut dan akhirnya lebah mati. Itu prosesnya berapa lama Pak? Kalau untuk proses kita memakan waktu kurang lebih satu jam setengah. Karena kita meningkat bangunannya tinggi. Kita juga harus menilai tingkatan risiko bagi petugas yang melaksanakannya. Butuh waktu satu setengah jam bagi petugas pemadam mengusir lebah tersebut. Dari Pekanbaru Riau, Ahmad Bison dan Wahyu Palatehan melaporkan.